Terbang Harum Pedang Hujan Jilid 28 Bab 89 Gongzi Shisantai Bao setelah mendengar cerita ini, Ruan Wei melihat buku kain itu. Dalam hati berpikir, tidak disangka buku ini berisi catatan tentang ilmu pedang nomor 1, Zhuang Xian berdiri, dia memegang buku kain itu, kemudian kembali duduk dan berkata, Dari Xinjiang aku kembali ke Zhong Yuan. Mendengar kabar dunia persilatan kalau di kudil Tianlong ada seorang biksu yang meninggalkan kudil itu, dia membawa Tianlong Jianjing dan kabur ke negara kita. Begitu kabar ini menyebar, semua pesilat pedang yang hanya mempunyai sedikit nama jadi berniat mendapatkan buku ini. Maka orang dari golongan hitam maupun putih, beramai-ramai mencari biksu India ini, karena itu aku tahu buku yang tidak sengaja ku dapatkan adalah buku Tianlong Jianjing, dalam pikiranku mungkin ketika biksu itu kabur dari kudil Tianlong dia terkena pukulan biksu penjaga kudil itu. Karena dia mempunyai ilmu silat tinggi maka dia masih bisa berjalan jauh sampai ke Xinjiang. Karena lukanya semakin parah terpaksa dia menginap di penginapan kecil dan bertemu denganku, sesudah aku mendapatkan Tianlong Jianjing, aku merasa senang tapi juga takut. Yang membuatku senang adalah jika buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Han, setelah beberapa tahun berlatih, aku akan menjadi ahli pedang nomor satu di dunia persilatan ini. Aku bisa mengembalikan namaku di hadapan ketua Kunlun dan saudara-saudara di Kunlun. Yang ku takutkan jika ada orang lain mengetahui aku mempunyai buku ini, dengan ilmu silatku saat itu, aku tidak akan sanggup melindungi buku ini. Ini benar-benar hal yang sangat berbahaya, sesudah beberapa bulan berlalu, berita tentang biksu India itu sudah menyebar sampai ke Zhongyuan, karena tidak ada tanda-tanda keberadaannya, maka semakin lama kabar ini semakin dilupakan. Aku kira di dunia ini tidak ada lagi yang tahu bahwa aku mempunyai Tianlong Jianjing. Aku jadi bersiap-siap menerjemahkan ke dalam bahasa Han, tapi sebelum aku berhasil mendapatkan orang yang bisa menerjemahkannya, Gongzi, Kok, Kongcu, Si San Tai Bao telah mencium gerak geriku. Suatu hari, ketika aku lewat Gansu, aku dihadang oleh tiga belas orang itu dengan dandanan seperti Chuan muda. Salah satu dari mereka berperawakan pendek dan gemuk memakai baju mewah, dia bertanya kepadaku, Chimei Daxiao, pendekar Zhuang, kami tiga belas saudara telah mencari lalui dari Xinjiang, Chuan dengan upacara besar mengubur seorang diksu miskin. Kami tiga belas bersaudara berunding dan kami pun sempat membuka peti mati itu, kami tidak menyangka ternyata biksu yang Chuan kubur adalah biksu dari India. Setelah aku mendengar perkataannya, aku benar-benar menyesal telah meninggalkan jejak. Gongzi yang berperawakan pendek dan gemuk itu tertawa, Chuan mengambil Jianjing untuk sendiri, itu bukan hal mudah. Lebih baik serahkan kepada kami tiga belas bersaudara untuk kami latih. Bagaimana tentu saja aku tidak mau. Aku tahu aku tidak sanggup melawan salah satu dari mereka, tapi aku tetap melawan mereka. Hanya dalam beberapa jurus, aku sudah terluka di tiga tempat. Ketika nyawaku terancam, kebetulan ada seorang pendekar tua yang lewat. Dia menolongku, tapi aku tidak melihat pendekar tua itu mengalahkan mereka, aku hanya melihat tiga belas bersaudara ini lari terbirit-birit. Sebelum pergi, Gongzi yang pendek dan gemuk itu meninggalkan pesan, Cimei Daxian kemanapun kau kabur, kami akan terus mengejarmu. Tapi mereka sama sekali tidak menyebut-nyebut Tianlong Jianjing. Mungkin mereka tidak ingin orang lain tahu, karena bila bertambah satu orang yang tahu, sama artinya bertambah satu orang yang ingin merebut buku itu. Sekarang setelah dipikir-pikir aku telah tinggal di sini selama delapan tahun, tidak ada orang yang mencariku, tapi akhirnya aku tetap berhasil mereka temukan. Berarti di dunia persilatan ini sekarang hanya tiga belas orang ini yang tahu kalau aku memiliki Tianlong Jianjing, pendekar tua yang menolongku menengar Gongzi yang pendek dan gemuk itu memanggilku Cimei Daxian, dengan senang dia berkata, kau adalah perampok Cimei Daxian yang mempunyai hati penolong. Ha, ha, ha. Kau benar-benar seperti temanku yang telah meninggal, dia juga seorang perampok tapi sayang ilmu silatmu terlalu rendah. Mari, aku akan mengajarimu satu jurus. Kau harus benar-benar menguasai jurus ini. Jika bertemu dengan musuh kuat, kau bisa menggunakan jurus ini untuk melarikan diri. Jurus ini dinamakan Anying Fuxiang. Mari aku ajari jurus ini. Zhuang Jian menarik nafas panjang katanya, bakat setiap orang tidak sama, jurusan Anying Fuxiang sudah kulatih selama tujuh tahun tapi tetap tidak bisa menyamaimu. Meski baru beberapa bulan berlatih, Cimei Daxian menaruh buku kain ini ke tangan Ruan Wei dan berkata, dengar baik-baik, ambil buku ini, kalau tidak kau adalah orang yang tidak setia. Kawan Ruan Wei menyimpan Tianlong Jianjing ke dalam bajunya. Maksud kedatangan Gongzi Shisantae Bao ke sini adalah untuk mengambil buku ini, kita berikan saja kepada mereka, apakah mereka masih akan membunuh Paman Cimei Daxian menggelengkan kepala. Jika Gongzi Taibao adalah pendekar sejati, aku akan memberikan Tianlong Jianjing kepada mereka. Tapi walaupun berpakaian seperti pelajar, hati mereka sangat kejam dan jahat. Mereka membunuh orang seperti membunuh semut. Jika mereka berhasil menguasai Tianlong Si Sanjian, berapa orang lagi yang akan mati di tangan mereka? W.I.R., apakah kau tahu maksud Paman? Simpan baik-baik buku ini, kelak ada jika ada kesempatan latihlah ilmu ini. Kau harus mengabdikannya pada banyak orang, jangan menyianyikan harapanku pada muruan W.I. berlutut di depan Cimei Daxian, Paman tenanglah, sepanjang hidup W.I.R. tidak akan lupa apa yang Paman katakan tadi tidak terasa dua jam telah berlalu, hari sudah siang. Cimei Daxian memapah ruan W.I. bangun dan berkata, Dengar kata-kataku, pulanglah dan uruslah keluargamu, jangan pedulikan aku. Aturan Gongzi Si San Taibao membunuh orang tidak akan lewat dari satu jurus. Ciri-ciri yang kau lihat, mereka meninggalkannya semalam di sana, nanti jam 12 mereka akan datang. Cepat pulang, karena pukul 1 hampir tiba, Ruan W.I. menangis, Paman apakah dengan ilmu silat yang kita miliki tidak bisa mengalahkan mereka jika satu lawan satu aku percaya setelah 8 tahun terus-menerus berlatih, aku sanggup mengalahkan mereka. Tapi Gongzi Si San Taibao masing-masing mempunyai ilmu silat andalan, seperti dengan jari mengukir rumput di meja batu. Jari orang ini sangat kuat. Kekuatan tenaga jari mereka lebih hebat dari jurus Saolin Jin Gang Z.H.I., jari emas, dan kera mereka bertarung tidak pernah sendiri-sendiri. Mereka mempunyai formasi yang sangat kuat dan dengan ilmu andalan masing-masing menyerang musuh, Cimei Daksian melihat Ruan W.I., W.I.R., tanggung jawabmu sangat besar, jangan korbankan nyawamu dengan sia-sia. Aku akan mengatur semuanya, kau cepat pulang sekarang. Setelah itu, dia duduk bersilah dan tidak melihat Ruan W.I. lagi. Ruan Ngei memberi hormat dan pamit pulang. Semenjak Ruan Dacang menikah dengan istri yang tidak waras, dia mempekerjakan seorang pembantu dan seorang pengasuh. Beberapa tahun ini Ruan W.I., Ruan Ksuan, dan Ruan Yun diasuh oleh kedua orang ini. Baru Ruan W.I. memasuki pekarangan, Ruan Ksuan berlari mendekat dan mengomel, Kakak, dari pagi pergi kemana? Kedua pengasuh juga tidak mau menemani kami, benar-benar menyedihkan karena banyak yang harus dipikirkan, maka Ruan W.I. menjawab apa adanya sambil mengerutkan alisnya. Sejak kecil Ruan Ksuan tidak disayangi oleh ayah atau ibunya maka dia merasa sangat rendah diri. Sekarang dengan cemberut dia berkata, Apakah kakak tidak sayang kepadaku lagi Ksuan-Ksuan? Hari ini banyak hal harus kakak pikirkan, maka kau jangan keluar untuk bermain. Diamlah di rumah, Ruan Yun yang berdiri di depan pintu, sedang cemberut. Ruan W.I. sudah tahu kalau Ksuan-Ksuan membuat masalah lagi. Dia mendekatinya dan bertanya, Yun Yun, apakah ibu sudah bangun pagi-pagi? Ayah sudah membawa kerbau pergi, karena ibu masih tidur maka ayah tidak membangunkannya. Ayah memberitahu kalau dia akan keluar kota dan menyuruh kami menurut kepada kedua pengasuh juga kakak. Tadi kakak kedua berteriak, karena ibu masih tidur maka kedua pengasuh melarangnya untuk keribut. Tapi dia malah balik memarahi kedua pengasuh. Ruan Ksuan berteriak, Kalian tidak berniat baik kepadaku untuk apa aku mendengar perkataan kalian. Coba lihat hari sudah siang, mengapa tidak boleh bicara agak keras? Ruan W.I. marah, Ksuan-Ksuan, kau semakin lama semakin nakal, ibu sedang sakit masa tidak boleh tidur? Kalau kau nakal lagi, aku juga tidak akan menyayangi-miu lagi. Sifat Ruan Ksuan sangat keras, orang lain tidak boleh memarahi atau memukulnya. Dia tidak akan marah hanya saja, dia tidak sanggup menerima kemarahan Ruan W.I. maka dengan sedih dia menutup wajahnya dan berlari ke belakang rumah. Ruan W.I. yang melihat Ksuan-Ksuan begitu dia hanya diam, dia tidak ingin tahu apakah Ruan Ksuan sedih atau tidak. Dia masuk ke kamar ibunya. Ketika Ruan W.I. masuk, perempuan Bopeng itu sudah bangun, dia segera bertanya, Bu, apa hari ini keadaanmu lebih baik? Dengan penuh tawa perempuan Bopeng itu tertawa, hari ini aku merasa lebih nyaman, mana ayahmu tadi pagi? Ayah sudah membawa kerbau pergi ke Saolin, katanya kerbau akan belajar ilmu silat di sana. Perempuan Bopengku rada marah, mengapa ayahmu tidak memberitahukannya kepadaku dalam hati Ruan W.I. berpikir, semalam ayah pasti sudah mengatakannya kepada ibu, hanya saja ibu pasti sudah lupa tapi dia tidak mengungkapkan pikirannya. Pembantu masuk dan membantu perempuan Bopeng ini menyisir dan mengantarkan sarapan pagi. Ruan W.I. masih berada di kamar ibunya. Melihat waktu pukul 12 hampir tiba, hati Ruan W.I. sangat cemas, dia terus melihat pedang yang tergantung di atas ranjang ibunya. Dia ingin mengambil pedang itu kemudian berlari membantu Cimei Daxian melawan musuh. Lama Ruan W.I. menunggu pukul 12, ternyata di luar tidak terjadi apa-apa. Ruan W.I. agak lega dan berpikir, mungkin Gongzi si santai baok pukul 12 malam baru tiba. Dia melihat pedang yang tergantung di dinding dan berpikir dengan care apapun dia harus bisa mengambil pedang ayahnya yang tergantung untuk bersiap-siap jika musuh datang malam-malam. Setelah menghabiskan sarapan, pelayan pun keluar, Ruan W.I. ikut pamit keluar. Sesampainya di pintu kamar, tiba-tiba perempuan Bopeng itu bertanya, W.I.R., apa yang terjadi di luar tidak ada, Budia pergi menuju kamarnya. Rumah mereka sangat besar. Ruan W.I. mempunyai kamar besar, di dalam kamar ada sebuah ranjang, sebuah meja, dan sebuah kursi, yang lain hanya ada buku-buku. Ternyata sejak kecil tubuh Ruan W.I. sangat lemah, dia tidak bisa belajar ilmu silatayahnya yang beraliran keras. Ruan G.C. juga malas mengajarinya. Dia hanya berharap Ruan W.I. bisa sukses dalam bidang sastra maka dia pun membelikan banyak buku dan meletakkannya di kamar Ruan W.I. Ruan G.C. tidak peduli apakah Ruan W.I. mengerti atau tidak. Jika ada buku, dia akan segera membelinya. Tapi Ruan W.I. sangat pintar, di masa kecil dia hanya belajar pada seorang guru tua yang dipanggil ayahnya, dua tahun kemudian dia sudah bisa membaca dan menulis. Maka buku yang dibelikan ayahnya semua habis dibaca lima sampai enam tahun tinggal di tempat yang tenang dengan pemandangan yang indah, dia mendapatkan banyak pengetahuan dalam bidang sastra. Ruan W.I. duduk di sebuah kursi, dia juga malas membaca buku. Dia sangat mengkhawatirkan pada masalah yang akan terjadi malam nanti. Ruan Y.C. masuk dan B.I. selilak kakak, ayo makan siangi aku tidak lapar. Katakan kepada pengasuh aku tidak ingin makan kalau kakak tidak makan, kakak kedua juga tidak makan, aku juga tidak akan makan, jangan urusi aku. Beritahu ksuan-ksuan jika dia tidak makan, aku tidak akan bicara lagi dengannya, dengan kesal Yunyun mencari ksuan-ksuan. Ruan N.I. dengan cemas duduk di kamar. Makan malam pun tidak disentuhnya. Ruan N.I. berpikir ibunya pasti sudah tidur, diam-diam ke dapur untuk makan nasi dingin kemudian pelan-pelan berjalan ke depan kamar ibunya. Lampu di kamar ibu belum dipadamkan, perempuan bopeng itu sedang batuk. Terpaksa Ruan N.I. menunggu dengan cemas. Begitu ibunya tertidur, dia akan mencuri pedang itu. Setengah jam sudah berlalu, perempuan bopeng itu belum tidur juga, Ruan N.I. merasa cemas seperti semuti yang berada di atas kuali panas. Dia berputar-putar terus. Tiba-tiba dari dalam kegelapan muncul bayangan hitam yang membuat Ruan N.I. terkejut. Bayangan itu bersuara, kakak belum tidur hati Ruan N.I. baru merasa tenang. Dia segera menjawab, apakah Yun Yun belum tidur juga dengan suara gemetar Yun Yun menjawab, setelah makan malam kakak ksuan pergi, sampai sekarang belum kembali. Apatah di sewaktu makan malam, kakak ksuan melihat kakak tidak makan, dia berkata bahwa kakak W.I. marah kepadanya, di rumah ini tidak ada yang menyayanginya lagi. Nasi belum habis, dia sudah berlari dan sampai sekarang belum kembali, Ruan W.I. berteriak dengan cemas, mengapa baru sekarang memberitahu ku Yun Yun menangis, kakak tidak makan, wajah kakak pun seram, Yun Yun tidak berani mengatakannya. Sekarang, sekarang, aku ingin memberitahu pada ibu, Yun Yun, jangan menangis, ibu sudah mendengar semuanya, dengan terkejut Ruan W.I. berkata, ibu tapi dia sudah melihat perempuan bopeng itu memakai baju ketat hitam dan memegang pedang berkilau. Segera Ruan W.I. berkata, bu, ibu tidak sehat, kembalilah tidur. Aku dan Yun Yun akan mencari ksuan-ksuan, perempuan bopeng itu tertawa dingin, kau kira ibu adalah orang bodoh tidak tahu kalau kau menginginkan pedang ini. Dari siang ibu sudah melihatmu terus memandangi pedang ini. Apa yang terjadi sehingga kau begitu menginginkan pedang ini? Ruan W.I. segera menjawab, tidak ada apa-apa, ibu kembali tidur saja pedang diayunkan, tirai terjatuh, perempuan bopeng itu berkata, apakah kau menganggap ibu adalah orang yang tidak berguna Ruan W.I. sama sekali tidak menyangka kalau ibunya ternyata seorang pendekar wanita yang berilmu hebat. Perempuan bopeng itu berjalan ke pekarangan. Ruan W.I. mengejarnya dari belakang dan berteriak, Ibu, ibu, lawan berjumlah 13 orang dan ilmu silat mereka tinggi. Ibu tidak boleh ke sana kata Paman W.I. Mungkin perempuan bopeng ini tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, apakah W.I. adalah Bik Suling Feng yang sering memberikan obat untuk ibu Ruan W.I. mengangguk. Perempuan itu berlari keluar. Ruan W.I. tidak tenang melihat ibunya, dia segera berlari keluar. Yun Yun ikut keluar. Baru saja keluar dari pekarangan, mereka melihat tiga pemuda yang berpenampilan seperti cuan muda. Yang terdepan adalah Gong Zi pendek dan gemuk. Gong Zi yang gemuk dan pendek ini adalah kakak tertua dalam si San Tai Bao, bernama Senlong Sou Li Mingzeng. Ilmu silatnya sangat tinggi. Dia menuntun seorang gadis kecil. Gadis kecil itu sedang mengobrol dan bercanda dengannya. Mereka sepertinya sudah lama saling mengenal. Gadis kecil itu tidak lain adalah Ruan Ksuan. Begitu melihat Ksuan-Ksuan, perempuan bopeng itu berkata, Ksuan-Ksuan kemarilah, ibu di sini, tadinya begitu Ksuan-Ksuan melihat kakaknya, Dia ingin berlari ke sana tapi begitu mendengar ibunya memanggil, dia malah tidak berani ke sana. Senlong Sou Li Mingzeng menuntun tangan kecil Ksuan-Ksuan. Dia mendekat sekitar tiga meter dari perempuan bopeng itu dan bertanya, Nyonya, apakah ini putrimu perempuan bopeng itu mengangguk dengan dingin? Li Mingzeng tertawa terbahak-bahak, sangat baik, biar gadis kecil ini menjadi muridku. Ruan Wei berteriak, Ksuan-Ksuan, jangan, cepat kembali. Ruan Ksuan sengaja membuat kakaknya marah. Dia sengaja tidak mau ke sana malah mencengkram ratangan gemuk Li Mingzeng. Dengan senang Li Mingzeng tertawa, lihat. Anak ini sangat berjodoh denganku, aku akan menerima dia menjadi muridku. Seorang gongzi yang tinggi dan agak bungkuk tiba-tiba berkata, Kakak, kau lihat anak ini sangat mirip dengan Ksia Owu, apakah, jangan banyak bicara. Di dunia ini orang yang sangat mirip banyak tapi begitu perempuan bopeng mendengar nama Ksia Owu, dia segera gemetar, pedang diangkat dan ditusukan ke gongzi bungkuk itu. Dia adalah Lao San, nomor tiga, dari gongzi Sisan Taibao, namanya adalah Huali Ji. Dengan jurus pentung dia telah mengalahkan 22 orang pesilat. Melihat dirinya diserang dari lengan baju kanannya keluar sebuah pentungan emas yang berkilau. Pentungan segera dilayangkan. Perempuan bopeng yang menusuk tidak mengenai Huali Ji, langsung menepis pentungan emas itu tapi karena sudah lama tidak berlatih ilmu silat, tenaga pergelangan tangannya sudah berkurang dan pedangnya hampir terbang karena digetarkan oleh Huali Ji. Perempuan bopeng itu menganggap Huali Ji adalah Ksia Owu, begitu serangannya tidak mengenai sasaran, dia tidak mudur malah menyerang lebih gencar lagi. Gongzi Sisan Taibao tidak pernah bertarung masing-masing. Satu musuh dihadapi 13 orang secara bersamaan bertarung. Meski bertarung dengan 100 musuh. Tadinya Li Mingzeng tidak ingin bertarung dengan ibu anak ini karena dia ingin menjadikan anak ini sebagai muridnya. Tapi melihat perempuan itu menyerang mereka seperti macan, dia takut kalau adik ketiganya akan kalah, maka dia pun ikut bertarung dengan menggunakan tangan kosong. Setiap jurus Huali Ji tidak jauh dari nadi penting perempuan bopeng itu, tapi perempuan itu tidak takut dan tidak peduli pada ancaman berbahaya ini. Pedang seperti pelangi berkilau menusuk ke arah tenggorokan Huali Ji. Di sebelahnya ada seorang Gongzi yang tampan. Dia melihat di belakang Ruan Wei ada seorang gadis kecil yang cantik, lebih cantik dari yang dituntun kakaknya. Maka dalam sekelebat dia menggendong Ruan Yun dan berlari turun gunung. Ruan Wei terkejut dan berteriak, lepaskan Yun Yun, jangan bawa Yun Yun dari kuil Ling Feng, keluar seorang biksu. Dia berteriak, Maksin Jian, letakkan anak itu, Zhuang Xian berada di sini. Maksin Jian adalah lau, nomor lima, dalam Gongzi Sisan Taibao. Ilmunya yang paling menonjol adalah ilmu meringankan tubuh. Maka dalam sekelebat dia sudah menghilang. Tapi Zhuang Xian terus mengejar, Ruan Wei ikut mengejar. Tapi dia mendengar teriakan memilukan yang keluar dari mulut ibunya. Ternyata demi menolong adik ketiganya ketika melihat pedang datang Li Ming Zheng benar-benar sangat liai, dia tidak mau tahu lagi bahwa perempuan ini adalah ibu dari muridnya. Dengan tangan kirinya dia memukul nadi penting perempuan Bopeng itu. Ruan Wei melihat ibunya bersimbah darah dan terbaring di bawah, dia berteriak dan mendekati ibunya. Perempuan Bopeng itu dipapah oleh Ruan Wei. Dia masih terus muntah darah. Ruan Wei terus menangis tapi Li Ming Zheng dengan dingin dan kejam hanya melihatnya. Dia menggendong ksuan-ksuan. Huali Ji yang tadinya ingin membunuh Ruan Wei supaya Ruan Wei tidak bisa membalas dendam kepada mereka. Perempuan Bopeng itu dalam situasi seperti itu tiba-tiba dia sangat sadar. Dia melihat Ruan Wei dan berkata, kau, kau, bukan bermarga Ruan, melainkan, tapi bermarga, bermarga. Lu, setelah bicara seperti itu, dia menghembuskan nafas terakhirnya. Aku, aku, kata Ruan Wei gemetar Maksin Jian berlari dari bawah gunung dan berteriak, kakak tertua, tangan terampil ksubai datang wajah Maksin Jian pucat, tangannya kosong, di manakah Ruan Yun? Dalam situasi kacau seperti itu, Huali Ji masih ingin membunuh Ruan Wei. Ketika penuangannya sudah diangkat dan siap memukul, terdengar di bawah gunung ada suara raungan. Rumput dan pohon tidak ada angin tapi bergerak terus. Sen Long Sou Liming Zheng tangan kirinya menggendong Ruan Ksuan, sedangkan tangan kanannya mencengkram Huali Ji dan berteriak, adik ketiga, cepat lari mereka bertiga seperti anjing yang terkena pukulan terus berlari ke jalan lain. Ruan Mei meloncat, dengan ilmu anjing fuchs yang dia seperti panah yang dilepaskan, terdengar teriakannya, kembalikan nyawa ibuku dari bawah gunung datang seorang pak tua berpakaian putih, cambangnya saling terikat, dia menggendong seorang gadis kecil, dia laruan Yun. Melihat mayat ibunya tergeletak di bawah, dia memberontak turun dan menangis sekeras-kerasnya. Angin terus bertiup dengan kencang, di sekeliling sepi dan menakutkan. Pendekar tua berpakaian putih menarik nafas panjang, Anak, jangan menangis. Ikutlah denganku, aku tidak akan membiarkanmu terlantar. Angin kencang bertiup, daun terus berguguran, bumi terlihat lebih sedih lagi. Cahaya bulan begitu terang dan bersih, bumi seperti sebuah lukisan. Ruan Mei sangat sedih. Dendam karena ibunya terbunuh, membuatnya dia menggunakan seluruh tenaga mengejar Senlong Soh Li Mingzeng. Maksin Jian berada di depan, Huali Ji di belakang. Li Mingzeng menggendong Ruan Ksuan. Mereka takut kepada Ksubai maka mereka kabur dengan cepat. Ruan Mei hanya bisa satu jurusan Ying Fuxiang, jurus ini cocok jika berhadapan dengan musuh. Sambil berlari dia menggunakan ilmu An Ying Fuxiang, Ruan Mei berlari lumayan cepat tapi dibandingkan dengan Gongzi si Santai Bao tampak masih jauh. Tidak lama kemudian Ruan Mei berada di jalan Heng Zou dan kehilangan jejak mereka bertiga tapi Ruan Mei terus mencari-cari di jalan yang agak sepi itu. Tiba-tiba dia melihat di ujung jalan ada sebuah rumah besar, lampu masih menyala terang. Walaupun malam sudah larut tapi lampu masih menyala dalam hati dia berpikir, Apakah mereka tinggal di sini api dendam membakar dada Ruan Mei membuatnya kehilangan akal sehat, dia sudah tidak berpikir jauh apakah dia bisa melawan Gongzi si Santai Bao atau tidak. Begitu melihat tempat yang mencurigakan, tanpa ragu dia memanjat dinding dan masuk ke pekarangan. Cahaya lampu keluar dari ruang utara. Suara angin berhembus mengantarkan suara orang yang sedang berbicara. Diam-diam dia mendekati sebuah jendela, suara daun berguguran yang tertiup angin menutup suara langkah kakinya. Dah melubangi kertas jendela. Begitu melihat ke dalam, di ruangan itu duduk berkeliling 12 pemuda berpenampilan seperti tuan muda. Wajah mereka tidak ada yang mirip dan sebagian malah terlihat aneh. Maksin Jian duduk berhadapan dengan jendela dan dia berkata, Semenjak kita menghadang Cimei Daxian untuk mendapatkan Tianlong Jian Jing tiba-tiba pencuri selatan muncul membuat Cimei Daxian bisa bersembunyi selama 8 tahun. Sekarang dalam waktu 8 tahun kita baru bisa menemukan persembunyiannya tapi tidak disangka pencuri selatan itu datang lagi untuk menolongnya. Yang duduk di sebelah Mai Tian Jian adalah Huali Ji. Dengan marah dia berkata pencuri tua ini benar-benar musuh kita. Kita 13 bersaudara harus berkumpul untuk melawannya. Salah seorang yang duduk memunggungi jendela berkata, Bukannya aku meremehkan kemampuan kita, 8 tahun yang lalu kita menyalahkan diri kita sendiri karena tidak mempunyai ilmu tinggi, sehingga kita tidak bisa melawan Kesubai. Setelah 8 tahun ini kita menganggap ilmu kita sudah maju pesat tapi tadi kita 10 saudara telah kalah bertarung dengannya. Kita tetap tidak bisa mengalahkannya. Jika kita tidak kabur lebih cepat mungkin kali ini beberapa orang di antara kita akan mati, Gong Zi yang duduk di sisi bertubuh kurus berkata, Kata-kata Lao Ji Yu, nomor 9, tidak salah. Menurut kakak ketiga bila kita 13 orang bertarung dengan pencuri tua itu belum tentu kita bisa menang, Gong Zi yang memunggungi jendela berkata lagi, Jurus pencuri itu seperti ada 10 bayangan lebih yang menyerang. Walaupun kita mempunyai formasi bagus dan ilmu silat yang lumayan, Untuk orang lain kita masih bisa hadapi tapi untuk pencuri tua itu percuma saja, Tangan terampil selalu melindungi Cimei Daxian, Apakah selamanya kita tidak bisa mendapatkan Tianlong Jian Jing? Kata Wali Jagong Zi yang kurus berkata, Kalau begitu lebih baik kita jangan berhadapan langsung dengan Kesubai. Kata orang-orang Persilatan Kesubai adalah tetua Zheng Yei Bang, Jika kita bermusuhan dengan Zheng Yei Bang, Kita tidak akan bisa berdiri di dunia Persilatan lagi, Seorang Gong Zi berwajah bulat dan seram tiba-tiba berkata, Setelah Cimei Daxian mati, kita baru periksa mayatnya, Yang satu yang berwajah hitam seperti monyet berkata, Dengan pukulan kakak kedua paling telat satu bulan kemudian Cimei Daxian baru akan mati, Sesudah mendengar Paman Zheng akan mati karena terluka parah, Ruan Wei benar-benar sedih, Dia ingin masuk ke dalam dan memukul Gong Zi yang berwajah bulat itu, Tapi dia belum melihat Li Ming Zheng, Terpaksa dia harus sabar menunggu agar bisa membalaskan dendam ibunya. Mengapa Dage, kakak tertua, belum muncul tanya Gong Zi yang kurus jurus Fen Jing Hwangu bukan jurus mudah. Kalau tidak berhati-hati gadis kecil itu akan mati, Mengurai Nadi mengganti tulang. Jawab Maksin Jian Gong Zi yang duduk membelakangi jendela sepertinya senang bicara, Dia berkata lagi, kakak tidak sabaran, baru menerima murid, Dia sudah berharap muridnya mempunyai ilmu silat kekuat seperti dia Dage membunuh ibunya kemudian menerima anaknya menjadi murid, Sepertinya hal ini kurang baik kata Hualiji tapi gadis kecil ini tidak menganggap perempuan itu adalah ibunya. Jika betul ibunya, wajahnya pasti terlihat sedih kata Maksin Jian gadis kecil ini benar-benar berpikiran sesat kata Hualiji. Tiba-tiba ada yang tertawa serak, masuk seorang Gong Zi gemuk. Dia menuntun ruan kesuan dan tertawa, Kalian jangan bingung, aku benar-benar menyayangi gadis kecil ini. Dia sangat berbakat, kelak kalian harus mengajarkan ilmu silat kepadanya. Kita akan mengajarinya jurus andalan kita masing-masing. Setelah lima tahun berlalu dunia persilatan akan bertambah seorang pendekar berilmu tinggi dan masih muda melihat Lining Zeng muncul, Melihat wajah adik keduanya sama sekali tidak terlihat sedih, malah menganggap penjahat adalah ayahnya. Ruan Wei benar-benar marah. Dia bersiap-siap memecahkan jendela untuk masuk dan melawan Lining Zeng. Kedua tangannya siap mendorong jendela. Sesudah tujuh tahun berlatih ilmu tenaga dalam, tenaganya sangat besar, terdengar krak. Suara ini mengejutkan Gong Zi Si San Taibao karena jendela hancur digetarkan oleh Ruan Wei dan kayu pun berhamburan. Begitu Gong Zi Si San Taibao melihat, di luar sama sekali tidak ada siapapun. Maksin Jian keluar melalui jendela, yang lain juga ikut keluar tapi di luar tidak ada siapapun juga tidak ada yang dicurigai. Lau, nomor lima, apa yang kau temukan tanya Lining Zeng ilmu meringankan tubuh Maksin Jian berada di atas Gong Zi Si San Taibao, di dunia persilatan dia termasuk pesilat yang bisa dihitung jari kehebatannya. Terlihat dengan seriusnya menjawab, apakah Dage percaya kepada ilmu meringankan tubuhku dengan aneh Lining Zeng berkata. Aku percaya, ilmu meringankan tubuh adik kelima juga tenaga telapak adik kedua dan ilmu pentung adik ketiga, ilmu jari adik keempat. Jurus kalian tidak ada yang sanggup melawan Maksin Jian menarik nefas. Hanya saja delapan tahun yang lalu, aku dikalahkan oleh tangan terampil kesubai. Tetapi hari ini aku melihat ada seorang yang ilmu meringankan tubuhnya berada di atasku, Gong Zi yang berdiri membelakangi jendela, berbadan bendek, giginya bertaring, matanya sipit. Dia adalah Lao Jiu, nomor sembilan, dari Gong Zi si San Tai Bao, namanya adalah Tu Tao, senjatanya adalah Sempoa Besi. Dia bisa menyerang dan menahan semua senjata rahasia musuh. Dia bertanya, apakah orang itu tangan terampil kesubai ketika aku keluar, hanya melihat bayangannya saja. Walaupun tidak melihat dengan jelas, tapi aku berani mengatakan kalau itu bukan tangan terampil kesubai, siapapun dia berarti tempat ini sudah ada yang tahu, kita harus bersiap-siap pindah seru Ling Ying Zheng. Di luar kota Hangzhou, di sebuah kuburan berdiri dua bayangan orang, yang satu dengan suara marah berkata, kau membawaku kemari, apa maksudmu di bawah sinar bulan terlihat ada seseorang memakai baju hitam, kepalanya dibungkus oleh kain berwarna tua. Dia adalah seorang gadis cantik berumur 16-17 tahun. Gadis itu mengerutkan alisnya yang tipis dan berkata, dengan baik hati aku menolong nyawamu, apakah itu salah orang yang pertama bicara adalah Ruan Wei. Karena jawaban gadis itu masuk akal maka Ruan Wei tidak membantahnya lagi, dia malah membalikan tubuh bersiap-siap pergi. Gadis itu dengan suara cemas bertanya, kau mau kemana dari mana aku datang, aku akan kembali ke sana, jawab Ruan Wei. Apakah setelah orang menolongmu, kau sama sekali tidak mengucapkan terima kasih mengapa nona tahu sudah menolong Ruan Wei. Oh, ternyata namamu adalah Ruan Wei. Ruan Wei teringat sebelum ibunya meninggal ibunya mengatakan kalau dia bukan bermarga Ruan tapi bermarga Lu. Karena itu siapa ayah kandungnya dia tidak tahu, maka dia pun merasa sedih. Pelan-pelan gadis itu berkata, ayahku bermarga Gongsun, dia malu menyebut marganya sendiri, tadinya dia ingin memberitahukan namanya tapi karena melihat Ruan Wei begitu acuh dan tidak mendengar perkataannya maka dia berteriak, Hai Ruan Wei terkejut dan seperti baru tersadar, dia segera berkata, nona Gongsun ternyata kau mendengar kata-kataku juga. Aku membantu ayah melakukan satu hal yaitu mengikuti jejak Gongzi Shisantai Bao. Semalam aku melihatmu berjalan mengelilingi Hangzhou, aku merasa aneh kemudian aku melihatmu berjalan ke arah tempat tinggal Gongzi Shisantai Bao. Aku mulai mengerti. Tapi ilmu silatmu terlalu rendah, apakah kau tidak tahu kelihayan Gongzi Shisantai Bao? Aku tahu, nona tidak perlu merasa cemas, semua orang mempunyai gengsi. Nona Gongsun mengatakan ilmu silat Ruan Wei rendah maka Ruan Wei tidak sungkan menjawabnya. Tapi nona Gongsun tidak merasakannya, dia tetap bicara, kau mengintip di jendela, aku mendengarkan dari atas atap. Tiba-tiba kau memecahkan jendela dan tidak memikirkan akibatnya, benar-benar membuatku tidak mengerti. Maka tanpa perlu pikir panjang aku mencengkram pinggangmu dan membawamu kemari. Apakah nona mengira perbuatan nona ini benar kalau aku tidak menolongmu, mereka 13 orang, apakah kau masih bisa hidup sekarang? Memang aku tidak ingin hidup lagi, aku harus membunuh orang yang telah membunuh ibuku tapi kau sudah ikut campur sehingga aku tidak bisa balas dendam. Bab 90. Anak yatim luntang lantung orang sepertimu tidak akan bisa membalas dendam, malah hanya mengorbankan nyawamu sendiri seru nona Gongsun. Setelah dihina begitu perasaan tidak suka kepada nona Gongsun jadi bertambah tapi Ruan Wai tetap berusaha menahan diri dan berkata, Ruan Wai bisa mengurus diri sendiri, silahkan nona jalan sendiri. Setelah berkata seperti itu dia berlari kembali ke tempat ke Gongzi Shisantai Bao. Lampu sudah dipadamkan, bayangan Gongzi Shisantai Bao sudah tidak terlihat, yang ada hanya rumah kosong. Ruan Wai mengeluh karena musuhnya sudah pergi tapi dia juga tidak bisa menyalahkan nona Gongsun karena Ruan Wai adalah orang yang tahu aturan. Ketika itu hatinya penuh api dendam maka sikapnya menjadi tidak sopan kepada nona Gongsun. Di bagian timur mulai terang, Ruan Wai teringat pada lukanya Paman Zeng juga mayat ibunya yang belum dikubur, dia segera berlari kembali ke Kuil Lingfeng. Sesampainya di Kuil Lingfeng, hari sudah terang. Angin bulan sembilan mulai terasa dingin tapi di pagi begitu serimalah menambah keindahan bumi ini. Dengan berat hati Ruan Wai naik ke gunung. Di benaknya selalu teringat sewaktu ibunya terluka dan meninggal maka dia pun mempercepat langkah kakinya. Sesampainya di Kuil Lingfeng di sana tidak ada siapapun, mayat seorang perempuan bopeng pun tidak ada, tanah yang penuh dengan darah juga telah dibersihkan. Ceng, lonceng kuil berbunyi. Sekarang adalah waktu membaca kitab suci untuk orang-orang kuil. Di depan ada seorang diksu kecil, kedua tangannya terangkap menjadi satu. Dia berkata, guru ada di kamarnya, beliau sedang beristirahat Ruan Wai mengangguk, dia segera pergi ke kamar Paman Juang. Cimei Daksian perlahan membuka matanya, dengan suara serak berkata, kau sudah datang di air, mayat ibumu sudah dimasukkan ke dalam peti, sekarang berada di belakang kuil Paman. Anda, luka Anda, kata Ruan Wai Cimei Daksian tersenyum, tidak apa, pukulan senlong seng tidak mengenai nadi pentingku jadi aku masih bisa bertahan. Untuk kedua kalinya tetua ksu menolongku, jika bukan karena beliau ada di bawah gunung aku pasti sudah dicincang oleh Gongzi Sisan Taibao, di mana Yun Yun tanya Ruan Wai. Cimei Daksian tertawa, nasib Yun Yun sangat bagus, pendekar tua membawanya pergi. Dari surat yang ditulis pendekar tua itu, aku tahu kalau dia akan menerima Yun Yun menjadi muridnya dan lima tahun kemudian Yun Yun akan bisa membalaskan dendam ibunya. Wai ingin berkelana di dunia perselatan untuk mencari orang yang membunuh ibu dan Wai ingin mencari ayah kandungku. Cimei Daksian terkejut, berkata, apakah Ruan Dacong bukan ayah kandungmu? Kata ibu aku sebenarnya bermargalu, tapi ibu tidak memberitahuku siapa ayah ku Cimei Daksian menarik nafas, dunia begitu luas. Kau akan mencari kemana pelan-pelan Ruan Wai berkata, aku tidak bisa menjaga peti mati ibu, biarlah menunggu ayah pulang baru membereskan jenazah ibu. Tenanglah, aku akan menyuruh orang untuk mengurusnya. Tapi kau seorang diri berkelana di dunia perselatan, aku khawatir padamu, WIR percaya asalkan kita mempunyai niat, di dunia ini tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Aku pasti akan berhati-hati, kecuali mencari ayah kandung dan membalaskan dendam ibu, aku tidak akan membuat masalah dengan siapapun. Hanya saja tubuh paman, kau tidak perlu khawatir padaku dari balik baju dadanya dia mengeluarkan sebuah pelakat, terbuat dari perak, di atas pelakat terukir delapan huruf, yang memaksa pasti gagal, yang adil pasti sukses. Di sekelilingnya terukir meihwa. Cimei Daksian dengan senang berkata, aku tidak sangka ternyata tetua kusubai masuk menjadi anggota Zeng Yeibang. Pendekar tua itu meninggalkan surat berikut pelakat, berarti Zeng Yeibang sudah ikut campur untuk masalah ini. Walaupun Gongzi Sisan Taibao sangat berani tapi mereka akan berpikir untuk melawan Zeng Yeibang, apakah Zeng Yeibang begitu hebat? bertanya Ruan Wei. Dengan senang Cimei Daksian menjawab, di dunia persilatan ini, di timur ada Wan Seng Dao, Wong Zeng Guo, dia seorang pelatih silat, dia mempunyai banyak murid. Di selatan ada Bagua Zeng Fan Xiong Pin, masih ada Meihwa Jian, Du Chong Kin dan Huo Sen Yee Yee Aokin Yee U, dan banyak lagi yang lainnya. Setelah menyebutkan beberapa nama orang terkenal, dia seperti kelelahan dan berhenti sejenak lalu dia menyambung lagi. Mereka semua adalah pendekar terkenal tapi dibandingkan dengan Zeng Yeibang, mereka berbeda, bagaimana pengaruh Zeng Yeibang terhadap dunia persilatan tanya Ruan Wei. Semenjak Zeng Yeibang berdiri 10 tahun lalu, mereka telah melakukan banyak hal untuk dunia persilatan. Tapi ada Zeng Yeibang juga ada Tian Zheng Jiao, mereka berseberangan maka banyak pendekar Zeng Yeibang yang mati di tangan Tian Zheng Jiao. Dia berhenti sebentar lalu berpesan, W.I.R., jika kau berkelana di dunia persilatan, kau harus menghormati orang-orang Zeng Yeibang dan jangan membuat masalah dengan orang-orang Tian Zheng Jiao, kau harus ingat pesanku lalu Ruan Wei pamit pada Paman Zeng dan membawa barang bawaan yang sangat ringan. Dia tetap berpakaian tipis berwarna putih lalu meninggalkan daerah Xihu. Hari ini dia tiba di Kabupaten Jiaksing. Di jalan di kota Jiaksing, di bawah langit yang gelap, seperti akan hujan tapi tidak hujan, udara seperti ini siapapun tidak merasa tenang. Ruan Wei membawa uang cukup. Semua uang itu adalah pemberian CMCI DI Xian. Dia menginap di sebuah penginapan besar. Walaupun Ruan Wei baru berusia 14 tahun, tapi tubuhnya sangat tinggi dan besar, tampak seperti sudah berusia 16-17 tahun. Pelayan penginapan menganggapnya sebagai orang dewasa dan mengira kalau dia seorang pelajar. Ruan Wei senang membaca buku maka dalam barang bawaannya berisi banyak buku. Begitu dia berada di dalam kamarnya, dia mulai membaca. Di luar sedang hujan gerimis, Ruan Wei tidak mau keluar dari kamarnya, maka dia bersiap-siap memikirkan tempat yang akan dituju esok hari. Pelayan mengantarkan makan malam. Melihat Ruan Wei sedang membaca, dia bertanya, apakah Chuan akan pergi ke ibu kota untuk mengikuti ujian? Oh, tidak. Tidak jawab Ruan Wei. Dengan aneh pelayan itu bertanya lagi, Chuan begitu tampan mengapa tidak mengikuti ujian musim gugur di ibu kota? Ruan Wei menggelengkan kepala, bertanya, apakah di kota Jiaksing ini ada orang dunia persilatan yang terkenal? Pelayan itu bertambah aneh mengapa seorang pelajar malah menanyakan orang dunia persilatan, maka dengan sungkan dia menjawab, di kota Jiaksing yang ilmu silatnya terkenal adalah pendekar Wang Zhenguo. Muridnya di kota Jiaksing sangat banyak. Jika Chuan ingin belajar ilmu silat untuk menjaga diri sangat cocok menjadikan Wang Zhenguo sebagai guru. Paman juga pernah menceritakan orang ini, dia banyak murid berarti dia sangat mengenal dunia persilatan. Lebih baik besok aku pergi ke tempatnya untuk mencari tahu, pikir Ruan Wei. Ruan Wei memberikan tip kepada pelayan, karena senang pelayan jadi menawarkan diri, apakah Chuan ingin diantar? Aku bisa mengatarkan Chuan melihat Ruan Wei begitu murah hati, dia jadi ingin mendapatkan uang lebih banyak tapi Ruan Wei menolak dan menjawab, aku akan mencarinya sendiri. Hari kedua pagi, setelah berlatih, Ruan Wei segera mencari tempat latihan guru Wang Zhenguo. Meskipun Wang Zhenguo hanya seorang pelatih silat tapi hidupnya sangat mewah. Di depan pintu utama yang berwarna hitam tampak ada dua orang berdan dan pelayan sedang berjaga. Setelah mendekati mereka, Ruan Wei dengan suara kecil bertanya, apakah pahlawan tua Wang Zhenguo tinggal di sini, dengan sorot metel, tidak bersahabat? Pelayan yang pendek menjawab, betul, ini tempat tinggal pendekar Wang dengan rendah hati. Ruan Wei bertanya lagi, apakah aku bisa bertemu dengan pendekar Wang pelayan pendek itu dengan nada tidak sabar menjawab, jika ingin mengunjungi pendekar Wang mengapa kau begitu tidak tahu aturan-aturan apa? Tanya Ruan Wei terkejut. Kalau ingin menjadi murid pendekar Wang masa pada kunjungan pertama tidak membawa hadiah atau lainnya, kalau tidak membawa apa-apa, boleh, asalkan kau bisa mengangkat gembok batu sebelah sana, kau boleh bertemu dengan pendekar Wang Ruan Wei melihat di sisi pintu masing-masing ada gembok setinggi 1.50 meter terbuat dari batu. Gembok itu penuh dengan lumut, kelihatannya sudah lama tidak dibersihkan atau digeser. Ruan Wei tertawa, maksud kedatanganku kemari bukan untuk menjadi murid pendekar Wang tapi aku ingin bertanya sesuatu pada beliau, pelayan yang pendek tampak lebih marah lagi, apalagi kalau ingin minta tolong pada pendekar Wang. Lebih-lebih diharuskan membawa hadiah, karena Ruan Wei datang tergesa-gesa, dia tidak tahu ada aturan seperti itu, maka dia hanya bisa menjawab, ini, ini, pelayan yang pendek itu melihat gembok batu dan tertawa dingin. Jika kau tidak sanggup menggeser gembok itu, belilah dulu hadiah untuk pendekar Wang, baru kembali ke sini, pelayan melihat Ruan Wei masih muda, apalagi seperti pelajar, dia merasa yakin Ruan Wei tidak akan bisa menggeser gembok batu itu. Apalagi udara begini dingin, dia hanya mengenakan baju tipis, pasti dia hanya pelajar miskin dan dati MJ, kesana hanya untuk meminta uang kepada majikannya maka nada bicaranya sangat sombong. Ruan Wei tidak menyangka pendekar Yajijan begitu terkenal hanya seorang kerdil yang begitu licik. Tapi Ruan Wei juga berpikir mungkin ini Hani'i kesombongan penjaga pintu maka dia tetap tersenyum dan berkata, Aku hanya ingin menanyakan satu hal kepada pendekar Wang, aku lupa membawa hadiah, apakah aku boleh kembali nanti pelayan pendek itu tertawa terbahak-bahak. Dengan nada menghina dia berkata, jika semua orang seperti tuan, apakah tuanku akan memberitahukan begitu saja sejak kecil Ruan Wei memang banyak membaca buku tapi dia seorang pemuda, tentu saja lama-lama dia tidak bisa menahan diri. Dalam hati dia berpikir, dari mana datangnya aturan meminta hadiah seperti ini maka dia pun marah. Dengan tenang dia lalu berjalan ke gembok batu itu, sedikit membungkukan tubuh, dia berhasil mengangkat gembok batu itu. Ratusan kilogram gembok berhasil diangkat Ruan Wei kemudian pelan-pelan diletakkan kembali ke tempatnya lalu dia berjalan ke arah penjaga pintu. Apakah aku sudah boleh bertemu dengan pendekar Wang? Yang penjaga itu segera menjawab, boleh, boleh, silakan, silakan Ruan Wei tidak suka dengan orang kerdil seperti itu maka tanpa sungkan lagi dia pun masuk. Kedua penjaga itu saling berpandangan dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Ternyata setiap tamu yang ingin bertemu dengan Wang Zenguo, tahu kalau Wang Zenguo orang yang rakus dengan hadiah maka semua orang selalu membawakan hadiah untuk minta bertemu dengannya dan tidak ada seorang pun yang bisa dan berani mengangkat gembok batu itu. Sesudah berjalan di jalan yang terbuat dari baru lalu berbelok. Terlihat ada sebuah tanah lapang seluas 100 meter persegi. Cuma tampaknya akan hujan tapi masih banyak laki-laki yang sedang berlatih silat, tubuh atasnya tidak memakai baju. Di sisi lapang ada sebuah rumah besar. Ruan Wei berjalan menuju ke sana. Orang-orang yang berlatih silat di lapangan melihatnya masuk, tapi tidak ada seorang pun yang menyapanya. Mereka mengira Ruan Wei datang untuk berlatih silat. Begitu memasuki rumah itu ada sebuah ruangan besar, ruangan itu dilapisi dengan permadani tebal. Di sekelilingnya ditempeli kertas putih berhuruf hitam. Ternyata kertas itu berisi tulisan tentang jurus-jurus ilmu silat. Di sana ada beberapa pasang pemuda sedang berlatih silat dengan senjata golok. Di ruangan hanya ada satu jalan masuk mungkin di sana tempat tinggal Wan Sendao Wang Zengguo. Ruan Wei berdiri di depan, segera seorang pemuda yang membawa golok datang menghampirinya dengan nada galak bertanya, kau mencari siapa sebenarnya ketika Ruan Wei datang dia berniat akan bersikap sopan tapi karena tadi di depan pintu dia telah dicegat dengan tidak sopan maka dia pun menaruh sikap tidak hormat. Apalagi orang yang bicara dengannya sekarang, wajahnya penuh dengan hawa membunuh maka dia pun mulai marah, jawabnya, aku ingin bertemu Wang Zengguo tiba-tiba ada yang melintas di dekat Ruan Wei, dia berbisik kepada orang itu. Ternyata orang ini adalah salah satu penjaga yang tubuhnya agak tinggi. Sesudah mendengar bisikan orang itu, wajahnya segera berubah. Sambil tertawa dia bertanya, umur Tuan masih begitu muda, tapi sudah mempunyai tenaga begitu besar, ada keperluan apa mencari guruku mendengar dia jadi bertanya dengan sopan, Ruan Wei dengan senyum menjawab, aku mencari pendekar Wang. Ada sedikit hal yang ingin ku tanyakan pada beliau, dari dalam keluar seorang pak tua yang tinggi dan besar, dia tertawa terbahak-bahak, siapa yang mencari kunada bicaranya sangat sombong. Pemuda ini segera mendekatinya lalu berbisik kepada pak tua ini. Meta pak tua itu melihat Ruan Wei kemudian tertawa lagi, masih muda tapi sudah mempunyai ilmu tinggi, benar-benar hebat. Teman kecil, ada apa mencari kuruan Wei sudah tidak suka kepada Wang Sendau, tapi dia tetap dengan sopan menjawab, sudah lama aku mendengar nama besar pahlawan tua dan mengetahui Tuan memiliki banyak murid, aku bisa bertemu dengan Tuan benar-benar sangat beruntung, apakah betul sahabat kecil ini mempunyai dendam dengan Gong Zhi Shantai Baor Wan Wei tidak menaruh curiga, dia segera menjawab, betul. Memang aku mempunyai dendam yang dalam pada Gong Zhi Shantai Baor apakah hanya karena bisa mengangkat gembok batu jadi bisa mengalahkan Gong Zhi Shantai Baor, HMM, kemampuanmu masih jauh, apakah kau tahu ilmu golok San Xiaotian? Dia belajar padaku, San Xiaotian adalah salah dari Gong Zhi Shantai Baor. Sebenarnya ilmu golok San Xiaotian, orang yang paling kecil dari Gong Zhi Shantai Baor, bukan belajar dari Wang Zhen Guo. Hanya saja ketika San Xiaotian masih remaja dia pernah belajar di tempat Wang Zhen Guo. Dia bisa terkenal di dunia persilatan karena dia belajar kepada seorang persilataneh. Wang Zhen Guo dengan muka tebal mengaku-ngaku bahwa dia adalah guru San Xiaotian, Sebenarnya ini hanya untuk memasang namanya saja. Sebenarnya Wang Zhen Guo bisa terkenal, alasan pertamanya karena kulit mukanya tebal. Kedua, muridnya sangat banyak, padahal ilmu silatnya tidak seberapa. Begitu Ruan Wei tahu, salah seorang Gong Zhi Shantai Baor adalah murid Wang Zhen Guo, maka dia segera membalikan tubuh dan pergi dari sana. Wang Zhen Guo dengan dingin berkata, apakah sahabat kecil akan pergi begitu saja Ruan Wei masih terus berjalan, begitu keluar dari ruangan, dia merasa di belakangnya ada angin kencang menyerang. Maka dengan jurusan Ying Fuchs yang dia menghindari serangan dari belakang itu. Pemuda yang menyerang itu tidak melihat Kher Ruan Wei menghindar, lalu dia menusuk lagi dari samping. Perlu diketahui, serangan golok biasanya menyabet dulu lalu menusuk tapi pemuda ini melakukannya dengan kera menusuk dulu kemudian diubah menjadi menyabet agar Ruan Wei tidak bisa kabur. Ruan Wei tidak menyukai pemuda ini, karena dia diam-diam menyerang Ruan Wei dari belakang. Melihat lawan menusuk dengan tenaga lemah, walaupun dia tidak bisa ilmu silat tapi dia mengambil kesempatan ini bersiap-siap memukul wajahnya. Golok yang ditusukan lalu ditarik kembali, terdengar bug, wajahnya terkena pukulan Ruan Wei. Tenaga yang dikeluarkan Ruan Wei tidak terlalu besar tapi membuat wajah pemuda itu berlumuran darah. Dia jatuh terduduk, goloknya pun terjatuh di samping tubuhnya. Wang Zenguo tidak menyangka muridnya begitu tidak berguna, hanya satu jurus saja sudah dikalahkan oleh orang lain. Jurus-jurus yang digunakan Ruan Wei tampak sangat aneh. Dia sendiri merasa dia belum tentu bisa mengalahkan anak muda ini. Murid-muridnya memang banyak tapi mereka tetap seperti gentong nasi, belajar ilmu silat hanya satu sampai dua juru es umum. Maka tidak ada seorang pun yang berani mendekati dan menyerang Ruan Wei. Wajah Wang Zenguo menjadi merah, dia ingin menutupi kekalahan ini. Tiba-tiba ada bayangan berkelebat, di sisi Wang Zenguo berdiri seorang gadis berusia sekitar 15 tahun memakai baju dan celana berwarna kuning. Gadis itu menarik tangan Wang Zenguo dan bertanya, Kakek, apa yang terjadi melihat cucunya datang? Wang Zenguo sangat senang karena sejak berusia 6 tahun, dia sudah dikirim oleh ayahnya ke guru Leijian di Emeisan, untuk menjadi muridnya. Setiap tahun hanya pulang satu kali, sekarang sudah tahun ke sembilan. Wang Zenguo yang tidak enak harus bertarung dengan Ruan Wei, begitu cucunya datang, dia ingin cucunya yang bertarung untuk merebut kembali gengsinya yang sudah hilang. Sengaja Wang Zenguo berkata, Bocah ini telah melukai paman gurumu, sejak kecil Wang Xiaoying belajar ilmu silap di gunung, sifatnya sangat keras. Dia membentak kepada Ruan Wei, Hei, kenapa kau melukai paman guruku melihat lawannya adalah seorang anak perempuan, Ruan Wei malas meladeninya maka dia pun segera membalikan tubuh dan berniat pergi. Wang Xiaoying kembali membentak, berhenti kemudian dia melempar sesuatu ke arah Ruan Wei. Ruan Wei melihat ada benda yang dilempar ke arahnya, dia mengira itu adalah senjata rahasia. Maka jurusan Ying Fuxi yang segera dikeluarkan menghindar. Senjata rahasia itu pun terjatuh, begitu dilihat ternyata hanya sebuah gelang tangan. Dalam hati Wang Xiaoying berpikir, jurus apa tadi dia segera menyerang mengikuti gelang tangan yang dilemparnya. Ruan Wei tetap menghindar dengan care, tadi. Tapi Wang Xiaoying gadis yang pintar, serangan tangan segera diganti dengan tendangan. Ruan Wei yang sedang berusaha menghindar terkena tendangan kaki Wang Xiaoying. Ruan Wei tidak bisa ilmu silat, dia tidak bisa lolos dari tendangan Wang Xiaoying. Pinggang yang tertendang terasa sakit dan dia jatuh terguling-guling. Ruan Wei tertendang dan jatuh terduduk di bawah. Wang Zen Guo tertawa terbahak-bahak, teman kecil, cucuku saja tidak sanggup kau lawan, masih ingin membalas dendam. Sekalipun kau mempunyai sepuluh nyawa, itu pun tidak akan cukup. Terdengar suara petir berbunyi, kemudian turun hujan sangat besar. Wang Zen Guo dan lain-lain sudah masuk ke ruangan, hanya tinggal Ruan Wei duduk seperti patung di bawah siraman air hujan. Tubuh Ruan Wei sudah basah kuyuk, rambutnya juga basah. Dia terus berkata, dengan care apa aku bisa membalas dendam, dengan care apa aku bisa membalas dendam. Wang Zen Guo sudah berpesan kepada pemuda yang telah dipukur Ruan Wei tadi, usir bocah tengik itu karena merasa dendam. Pemuda itu segera memanggil kedua temannya, mereka siap mengusir Ruan Wei. Ruan Wei seperti tidak melihat kedatangan mereka. Dia hanya membuka kedua matanya yang besar. Dari pandangan matanya tampak dia sedang kecewa juga sedih. Tiba-tiba Wang Xiaoying berteriak, sudahlah, biarkan dia pergi sendiri. Kemudian Malik berkata kepada Wang Zen Guo, kakek, biarkan dia pergi sendiri. Dia sudah kutendang sampai terluka. Wang Zen Guo sangat menyayangi cucunya ini apalagi dalam satu tahun baru bisa berkumpul sekali. Dia tidak ingin mengecewakan cucunya maka dia membentak Ruan Wei, pergi, cepat. Apakah kau masih ingin dipukul lagi Ruan Wei melihat Wang Xiaoying kemudian berusaha bangun? Dengan terhuyung-huyung dia meninggalkan lapangan itu. Sampai sosok Ruan Wei menghilang, Wang Xiaoying tetap tenggelam dalam lamunannya. Ruan Wei meninggalkan tempat itu, apakah itu dia harus berterima kasih atau membenci? Mungkin semuanya telah bercampur menjadi satu. Salju baru turun, tidak begitu lebat. Pejalan kaki tidak sebanyak musim kemarau. Orang yang berjalan mulai memakai baju tebal dan berat. Ruan Wei menunggang kuda, di dalam hatinya seperti ada ribuan kuda yang sedang berlari. Aku harus belajar ilmu silat tinggi tapi di mana aku bisa mencari guru untuk belajar silat. Setelah keluar dari rumah Wang Zen Guo, dia membeli seekor kuda dan membiarkan kuda membawa berlari entah kemana. Tujuannya hanya satu yaitu bertemu dengan seorang persilat hebat untuk dijadikan guru. Permisi, permisi di belakang terdengar ada yang berteriak, kemudian seekor kuda melintas di depannya. Ruan Wei menghindar ke pinggir kemudian tetap dengan tidak bersemangat dia menghela kudanya, kuda yang berlari cepat itu kembali lagi ke sisi Ruan Wei, kemudian berhenti, nafas kudanya terengah-engah. Tapi orang yang ada di atas kuda dengan tenang bertanya, saudara kecil, kau mau ke mana Ruan Wei melihat orang yang menunggang kuda itu adalah seorang laki-laki sekitar 30 tahun lebih, wajahnya tampan dan sikapnya kuat, dia berpakaian sutra berwarna abu, punggungnya tegak lurus, dia tampak sangat tenang. Ruan Wei merasa aneh dengan kedatangan orang ini. Dia menggelengkan kepala, berarti entah mau ke mana, dia sendiri pun tidak jelas. Penunggang kuda ini pelan-pelan berjalan beriringan dengan Ruan Wei dan bertanya, saudara kecil, kau bermarga apa aku bermarga Ruan, penunggang kuda itu seperti sangat kecewa terhadap sikap pemuda yang begitu acuh kepadanya. Dia merasa aneh karena orang yang di depannya lebih acuh dibandingkan dirinya sendiri. Sebenarnya Ruan Wei sedang berpikir harus pergi ke mana untuk mencari guru belajar ilmu silat, dia tidak merasa aneh jika ada orang yang menanyakan marganya. Penunggang kuda ini bicara sendiri, aku liatkah seperti temanku tapi dia juga menertawakan dia sendiri, di dunia ini orang yang mirip sangat banyak, Kenapa aku harus merasa aneh dia tersenyum dan berkata lagi, saudara kecil, aku lihat wajahmu penuh dengan rasa khawatir, apa yang telah kau alami. Karena Ruan Wei sedang berpikir untuk mencari guru silat, maka dia segera menjawab, aku ingin mencari guru silat tapi ke mana aku harus mencarinya Karena masalah ini sudah dipikirkan sejak lama maka dia mengungkapkannya dengan sangat alami. Dia seperti mengungkapkan masalah yang sulit dipecahkan. Di depan ada seorang guru terkenal, mengapa kau tidak meminta menjadi gurumu siapa dia dan tinggal di mana penunggang kuda itu tertawa, Orang ini Bagua Zhang Fan Zhongpin Fan Zhongpin Fan Zhongpin tiba-tiba Ruan Wei teringat nama ini karena Paman Zuhwang pernah bercerita tentang orang ini. Apakah dia seperti Wang Zengguo? Jika benar lebih baik aku tidak usah pergi ke sana, kata penunggang kuda itu, Bagua Zhang Fan Zhongpin sangat terkenal di dunia persilatan. Saudara kecil, kalau kau mencarinya pasti tidak salah setelah bicara seperti itu, dia melarikan lagi kudanya. Lengan baju bagian kanannya beterbangan. Ruan Wei tidak menyangka, orang yang begitu sehat ternyata hanya mempunyai sebelah tangan. Ruan Wei berpikir, kelihatannya orang itu pun seorang persilat. Guru yang dikaguminya pasti bukan orang sembarangan, karena itu Ruan Wei sudah menentukan pilihannya, dia berangkat ke kota Kimen. Di sebelah selatan kota Kimen ada sebuah rumah besar, karena semalam hujan salju maka sekarang pekarangan tertutup oleh salju putih. Pintu rumah terbuka, keluarlah seorang pelayan tua, rambutnya putih seperti salju. Dia melihat kesekeliling, di bawah pohon cemara duduk seorang pemuda berbaju putih. Pak tua itu bicara sendiri, anak muda yang tidak bisa menjaga tubuh, mengapa hari masih begitu pagi kau sudah ada di sini? Begitu mendengar suara pintu dibuka, pemuda itu membuka matanya, dia berdiri untuk melemaskan kakinya yang kaku juga membersihkan salju yang menempel di bajunya. Pelan-pelan dia berjalan ke arah pelayan tua yang sedang menyapu salju. Sambil membungkukan tubuh dia memberi hormat dan bertanya, Paman, apakah tetua Fan sudah pulang? Pak tua itu menggelengkan kepala dan dia menyapu lagi. Remaja berpakaian putih itu tidak banyak berbicara, dia kembali lagi ke tempatnya. Karena tidak tega pelayan itu bertanya, Chuan kecil, setiap hari kau datang ke sini menanyakan pendekar Fan, dan sudah berlangsung selama setengah bulan, apakah kau tidak merasa bosan remaja berpakaian putih itu sambil tersenyum menggelengkan kepala? Pelayan tua itu menarik nafas dan berkata, Entah kapan Chuan besar baru pulang, Besok jangan datang lagi, udara begitu dingin nanti kau akan sakit. Dengan penuh berterima kasih remaja ini berulang kali mengucapkan, Terima kasih, dan dia pun meninggalkan tempat itu. Pelayan tua itu sungguh tidak mengerti mengapa remaja ini begitu bersikukuh harus berguru kepada Chuan besarnya. Sesudah mendapatkan ilmu silat lalu apa gunanya? Hari kedua pagi, salju turun lebih lebat. Pintu pekarangan rumah dibuka lebih awal setengah jam dari hari biasa. Begitu pelayan itu menoleh, remaja berpakaian putih sudah duduk bersila menunggu di bawah pohon. Tampak paktua itu sedikit tidak tenang, tapi dia pura-pura seperti tidak terjadi sesuatu. Dia masih menyapu salju. Dengan hormat remaja itu mendekatinya dan bertanya, Paman, apakah tetua Fan sudah pulang? Paktua itu akhirnya tertawa, kemarin malam beliau sudah puking, dengan senang Ruan Wei berkata, apakah Paman bisa memberitahu kepada beliau kalau Ruan Wei ingin bertemu dengannya. Pelayan tua itu menggelengkan kepala, Chuan besar kemarin malam hai u pulang, tapi segera pergi lagi. Ruan Wei terlihat kecewa. Pelayan tua itu tertawa, tapi aku sudah menceritakan kepada beliau kalau setiap pagi kau datang ke sini untuk mencarinya. Sepertinya Chuan besar terpengaruh dengan ceritaku, beliau mengatakan akan menerimamu menjadi muridnya, Ruan Wei benar-benar merasa senang, dia ingin memeluk pelayan tua ini. Kemudian dia dari balik pintu keluar pelayan itu mengeluarkan setumpuk hadiah yang terikat rapi dan berkata, kata Chuan besar beliau akan menerimamu menjadi murid, tapi dia tidak mau menerima hadiah-hadiah ini, kau harus membawa kembali. Dengan malu-malu Ruan Wei menerima kembali hadiah-hadiah itu, tapi dalam hati dia memuji, ini baru benar-benar sikap seorang pendekar, dia tidak mau menerima hadiahku sedikitpun. Pelayan tua itu berpesan lagi, Chuan besar setuju menjadikanmu sebagai muridnya, tapi ada satu hal yang harus kau lakukan, dengan serius Ruan Wei bertanya, ketua berpesan apa, aku yang muda akan sekuat tenaga melakukannya, pelayan tua itu tampak agak khawatir, aku rasa hal ini bukan hal yang mudah dia membawa Ruan. Wei masuk ke pekarangan, di depan rumah sekitar 3 meter dari sana ada sebuah tiang setinggi satu orang dewasa dan lebarnya satu pelukan orang dewasa. Pelayan tua itu menunjuk tiang batu itu dan berkata, kata Chuan besar jika kau ingin belajar ilmu silat darinya, pertama-tama kau harus sanggup mencabut tiang batu ini, kalau tidak beliau tidak mau menerimamu menjadi muridnya, dengan dia meruan Wei mencoba-coba memeluk tiang batu itu dan mencabutnya. Tapi tiang batu itu seperti berakar, sedikitpun tidak bergeming. Dia mundur dan jatuh terduduk di bawah kemudian dia pun duduk bersila untuk mengatur nefas, setelah merasa tubuhnya kembali segar, dia maju lagi mencoba mencabut tiang batu itu. Kali ini dia tidak mencabut tiang batu melainkan menggoyang-goyangkannya. Salju di atas tiang batu sudah meleleh menjadi air dan salju yang turun menempel memenuhi tubuhnya, kemudian meleleh menjadi air membasai bajunya. Tapi tiang batu itu tetap berdiri dengan kokoh seperti semula. Melihat ruan Wei begitu lelah, pelayan tua itu hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Tidak lama kemudian ruan Wei duduk di bawah karena dia merasa terlalu lelah. Begitu jatuh dia segera duduk bersila untuk mengatur nefas. Sesudah tubuhnya kembali segar, dia berdiri untuk memeluk tiang batu itu, berusaha menggoyangkan tiang batu itu agar bisa dicabut. Dengan care seperti itu dia terus melakukannya sampai tiga kali tapi tetap tidak berhasil. Dengan penuh air meter ruan Wei menurunkan lengan bajunya dan pelan-pelan berjalan keluar. Ketika pelayan tua itu datang membawakan teh panas dan kue-kue, tapi ruan Wei sudah pergi entah kemana. Setengah bulan sudah berlalu, udara semakin dingin. Ruan Wei hanya mengenakan baju tipis. Setiap pagi dia datang untuk mencabut tiang batu sampai lelah kemudian baru meninggalkan tempat itu. Setiap hari ruan Wei hanya menemukan pelayan tua itu. Bagua Zeng Fan Zong Pin belum pernah terlihat. Dia juga malas menanyakan apakah Bagua Zeng sudah pulang atau belum. Dia tetap berusaha mencabut tiang batu itu. Hari ini, pagi-pagi ruan Wei sudah berada di pekarangan. Dia merasa kelelahan selama 10 hari lebih ini berusaha mencabut tiang itu. Hal ini membuat jantungnya seperti tertekan dan merasa tidak nyaman. Dia juga tidak mengatur nafas lagi. Begitu tiba di depan tiang batu, dia membuka baju dan memeluk tiang itu menggunakan tenaga dalam yang sudah dilatihnya selama 7 tahun. Dia membentak, lepas tiba-tiba dia merasa tenggorokannya gatal dan tidak tahan. Baru saja dia membuka mulutnya darah sudah menyembur keluar membuat tiang batu penuh dengan darah. Tubuh Ruan Wei jadi lemas. Dia jatuh terduduk dan air matah terus mengalir. Dia benar-benar sedih, darah masih terus keluar dari mulutnya. Dalam hati dia berpikir, seumur hidupnya, dia tidak akan bisa mencabut tiang ini. Maka dia mengambil bajunya kembali, berusaha berdiri dan melangkah keluar. Tiba-tiba dari samping terdengar suara lembut, jangan banyak bergerak. Dia merasa ada telapak tangan yang menekan punggungnya. Tangan itu keluar hawa panas. Ruan Wei segera duduk dan mengatur nafas agar aliran panas ini bisa menyatu dengan nafasnya. Kira-kira 20 menit kemudian, Ruan Wei mulai bisa mengambil nafas dengan lancar. Telapak di punggungnya sudah diangkat. Ruan Wei bersujud, terima kasih, tetua sudah menolongku. Membuat Ruan Wei tidak kehilangan tenaga dalam yang sudah dilatih selama 7 tahun. Di depan Ruan Wei duduk seorang pendekar tua, alis dan janggutnya sudah memutih, dahinya berkeringat. Sambil tertawa dia berkata, bangun. Bangunlah Ruan Wei menuruti perintahnya dan berdiri. Pendekar tua itu menunjuk tiang batu, benda itu terkubur 3 meter lebih. Jika tidak mempunyai tenaga dalam 30 tahun, jangan harap bisa mengangkatnya. Setiap hari kau berusaha mencabutnya, hari ini tiang batu itu bergoyang. Umurmu masih muda tapi tenaga dalammu sudah tinggi, itu sangat sulit didapat. Ruan Wei merasa senang sekali tapi pendekar tua itu berkata, tapi aku tetap tidak bisa menerimamu menjadi muridku, pelan-pelan pendekar tua itu berdiri. Ketika bicara tadi, tenaganya sudah pulih. Dengan senang dia berkata, kau punya semangat pantang menyerah, aku sungguh kagum 11 tahun yang lalu di Zong Nansan, aku pernah menyadari satu hal. Hal ini membuatku merasa kalau ilmu silatku biasa-biasa saja walaupun aku mempunyai nama tersohor, dia melihat Ruan Wei dan berkata, walaupun aku mengajarimu apa yang aku bisa kuajarkan tapi ilmuku hanya begitu-begitu saja. Jika bertemu dengan pemuda yang 11 tahun lalu, tidak perlu 10 jurus kau pasti akan kalah untuk apa aku mengajarimu ilmu silat. Dia menarik nefas, Bagua Zeng Fan Zong Tien sangat terkenal di dunia persilatan, tapi 11 tahun yang lalu dia sudah kecewa pada dirinya dan bersumpah tidak akan membanggakan diri dengan ilmu silatnya. Jika ada orang yang ingin belajar ilmu silat kepadanya, kecuali kalau orang itu sanggup mengangkat tiang batu yang 11 tahun lalu dikubur di depan rumah. Jika tidak walaupun dia sangat berbakat, aku tetap tidak akan menerima menjadi muridku, hatinya bergejolak karena orang yang sanggup mencabut tiang batu ini mana mungkin akan menjadikan dia sebagai guru. Maksudnya tidak lain adalah menolak permintaan orang-orang yang ingin menjadi muridnya, karena dia menganggap ilmu silatnya tidak pantas untuk diajarkan. Ruan Ngei merasa sangat berterima kasih kepada Fan Zong Pin karena telah menolongnya, dia juga tidak akan memaksa Fan Zong Pin menerimanya menjadi murid. Dengan penuh sikap hormat dia berkata, Aku sangat kagum dengan sikap tetua. Sebelum kemari, aku tidak tahu apa kesulitan tetua, aku mohon maaf. Tapi tetua telah menolongku, budi ini tidak akan kulupakan, Fan Zong Pin tertawa, itu masalah kecil, tidak perlu diingat-ingat, sahabat kecil, karena kau terluka maka aku harus membantumu, budi ini tidak bisa diungkapkan dengan ucapan terima kasih. Aku pamit dulu, Fan Zong Pin mengatar Wan Wei hingga ke depan pintu, dengan bangga dia berkata, dengan bakat begitu besar, sahabat kecil, kau pasti akan mendapatkan ilmu silat yang sangat tinggi.